Hidup kita adalah rentangan di antara dua titik itu, sepakat enggak? Dari Allah menuju Allah. Jadi life is journey, sebuah perjalanan dari titik tumbuh kepada titik tujuh, dari Allah kepada Allah. Kalau digambarkan seperti ini tadi, balik ke sini, bahwa Fitra Beas Life itu sebenarnya berangkat dari ini tadi. Inna lillahi wa inna liroji'un. Dari yamil mithak tadi, al-stubi robikum, menuju Allah SWT terakhir ya. Sampai di alam barzah, sampai nanti bertemu dengan Allah. Gitu ya, inna lillahi wa inna liroji'un. Dari Allah menuju kepada Allah. Maka hidup kita adalah rentangan di antara dua titik itu, sepakat enggak? Dari Allah menuju Allah. Jadi life is journey, sebuah perjalanan dari titik tumbuh kepada titik tujuh, dari Allah kepada Allah. Ya maka Ibnu Umar ya, itu di nasihatilah Rasulullah. Ini masih menjelang dewasa nih. Masih belasan tahun dipegang pundaknya. Kalau kamu berada pagi, jangan nunggu sore. Karena biasanya manusia itu senangnya menunda. Procrastination. Abis kuliah FBE, FBL, tar-tar aja deh. Akhirnya kematian akan datang gitu kan. Makanya dibilang, kalau kamu pagi jangan nunggu sore. Kalau sore jangan nunggu pagi ya. Pergunakan waktumu, semuanya gunakan. Karena kita sedang dalam perjalanan. Sepakat enggak? Jadi kalau orang berjalan itu kan enggak usah nunggu. Besok pagi aja deh jalannya. Atau nanti malam aja kan enggak ya. Jauh perjalan aja gitu ya. Oleh karena itu nanti titik tumpunya adalah Allah. Nanti titik tujuhnya adalah Allah. Terus di hadits lain gitu ya. Banyak orang yang menunda kemudian angan-angan gitu ya. Pengen kaya, obsesi, pengen ini, pengen itu. Akhirnya ajalnya datang. Ya kan? Jadi ajalnya lebih cepat dari angan-angan. Ya maka Bapak Ibu mari kita temukan peta jalan kita. Syiratul mustaqim kita menuju Allah gitu. Nah ini kalau digambarkan seperti ini ya. Nah ini adalah syiratul mustaqim kita. Dari Allah menuju Allah. Dari mana ketahu kita? Syiratul mustaqim kita dari fitra-fitra ini gitu ya. Kalau fitra-fitra ini terawat dengan baik ya. Kita akan menemukan peta jalan itu. Gitu ya. Karena Allah sudah siapkan bekalnya kan? Selalu begitu. Ya Allah tidak mungkin memberikan kita order. Order nature. Kalau Allah tidak siapkan primordial nature. Bekalnya. Bekal alaminya gitu. Sifat dasarnya. Nah karena tujuan kita happiness. Karena hidup itu memang untuk bahagia. Ya karena memang nanti baru ketemu bahagia yang sejati yaitu Allah SWT. Kira-kira paham ya? Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ini ada road map gitu ya. Nah ini misi hidup nih. Atau peta jalan. Di bagian, di pembahasan lain ya. Orang-orang yang punya peta jalan disebut mutakin. Ya orang bertakwa. Kenapa? Orang bertakwa ini orang yang bisa. Yang peta jalan itu. Kitabula itu bermanfaat bagi dia. Atau kan orang yang punya peta. Seperti tidak? Kitabullah itu gak akan banyak efeknya kalau gak punya peta jalan. Kita minta sama Allah. 17 kali dalam sehari syarat al-mustaqim ini. Jalan yang lurus. Jadi syarat al-mustaqim ini bentuknya memang secara imajinatif lurus ya. Karena dia memang menuju Allah. Straight forward. Tapi dalam hidup tentunya belok-belok kan. Gitu ya. Belok-belok. Tapi imajinasinya dia lurus gitu. Nah oleh karena itu manusia diberikan ini akal, kolbu ya. Fitra untuk tracking. Fitra ini dorongan dari dalam. Akal ini device. Kemudian Allah berikan juga kitabullah sebagai kompas. Kitabullah kan kompas ya. Penduduk jalan. Makanya yang dibutuhkan adalah tujuan jalan yaitu Allah. Titik tumpunya yaitu Allah dan fitrah. Panduannya adalah kitabullah. Dan tugas manusia adalah menemukan ini. Peta jalannya. Sepanjang hidupnya. Jadi ini tugas kita effortnya disini. Temukan peta jalan. Masa dikasih semua? Robot dong. Kita mesti berusaha. Memang ini Allah berikan. Tapi kita harus berjuang menemukan. Oke ya. Dan itu adalah fitrah. Nah ini kamkamannya kita bahas nih. Banyak orang yang gak punya peta jalan. Atau banyak orang yang peta jalannya bukan Tuhan. Tapi cuma sekedar kebahagiaan gitu ya. Dunia, ketenangan hidup. Ini biasanya pendeta-pendeta. Kesimbangan hidup gak. Dalam Islam itu harus menuju ke Allah semuanya. Nah maksudnya si Rick Warren ini seorang pendeta. Karena dicemaskan oleh Rick Warren ini banyak di barat hari ini orang punya misi hidup tapi tanpa Tuhan gitu. Dia bilang without God, life has no purpose. Kalau gak ada Tuhan, hidup kamu tuh gak punya purpose. Ya gak punya maksud. Ya gak punya. Kan Allah yang menentukan hidup kita, purpose-nya beribadah gitu. And without purpose, dan kalau gak ada purpose, life has no meaning. Ini gak ada maknanya gitu kan. Orang gak ada purpose, gimana mau ada misinya. Without meaning, life has no significant and hope. Tanpa meaning, tanpa mission, hidup tidak punya signifikan. Tidak manfaat lah. Tidak punya harapan. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah ini digali dari happiness. Nanti dibahas di Fitra Based Life. Makna happiness dari pandangan berbagai macam ulama. Berbagai ulama gitu ya. Termasuk saya pakai panduan dari Profesor Dr. Muhammad Nakib Alatas ya. Tentang konsep happiness. Tapi ini saya sampaikan dalam cara yang populer gitu ya. Karena bahasannya berat betul gitu ya. Jadi sampaikan dengan populer. Jadi beliau mengatakan bahagia adalah kepastian dan keyakinan tentang kebenaran tertinggi. Stability tadi. Fitrah, ilmu, yang kitabullah dan Allah. Dan pemenuhan tindakan. Jadi harus ada dinamiknya. Dan kepastian itu adalah kesadaran alami. Yang permanen dalam jiwa. Berarti fitrah kan. Dan dirasakan oleh organ sekasaran spiritual rohaninya yang itu bernama hati. Ini definisi bahagia. Jadi bahagia itu harus sesuatu yang dirasakan dalam jiwa. Dan itu permanen. Dan itu ada tindakan untuk memenuhi itu. Makanya Rasulullah, kata Rasulullah, bahagia itu empat kata Rasulullah. Ini contoh sederhana ya. Bahagia itu empat. Pertama adalah istri yang soleha, tetangga yang baik, kendaraan yang cepat, rumah yang luas. Bapak-Ibu perhatikan ya. Istri yang soleha, tetangga yang baik, kendaraan yang cepat, rumah yang luas. Ini unsur kebahagiaan. Perhatikan baik-baik. Dua pertama adalah stabilitas. Dua yang terakhir dinamika. Sepakat gak? Istri soleh dan tetangga yang baik, itu kan gak bisa berubah. Itu kan permanen ya. Itu yang paling inti itu di stabilitas itu. Sebagus apapun rumah, apa segala macam, istrinya jahat, tetangganya jahat, gak akan bahagia. Sepakat, tapi kalau tetangga baik, istri baik ya. Sementara rumahnya kurang luas, kendaraan kurang cepat kemana-mana, susah. Mengumpul rumahnya sempit, itu juga mengurangi kebahagiaan gitu. Tapi itu unsurnya dinamika ya. Itu bisa diusahakan lah, dinamika. Tapi yang paling penting adalah unsur stabilitas. Ini contoh aja ya. Contoh, jadi kalau dalam, tadi ya dalam kajian kita fitrah, unsur stabilitas itu tiga ya. Dinamika dan stabilitas. Stabilitas itu tiga. Allah, kitab Allah, satu lagi, fitrah. Itu kita jaga betul ya, orientasinya kepada Allah. Kemudian panduan hanya kitab Allah, ilmu yang benar. Yang ketiga adalah, mari kita rawat fitrah sebagai internal guidance ya. Internal light, cahaya dari dalam. Kalau itu terawat, maka semuanya akan baik gitu ya. Oke, Bapak-Ibu, terima kasih ini yang saya bisa sampaikan. Nah ini sedikit lagi, nah ini. Ini konsep fitrah life, ada dua ini. Ada good life, sama mission of life. Nanti sepanjang kuliah di masterclass, digali lebih dalam, termasuk langkah-langkah. Jadi hari ini yang belum punya misi hidup gimana tuh? Yang sudah punya misi hidup, what the next? Terus kalau nggak punya misi hidup, apa yang harus dilakukan? Nah kalau belum punya misi hidup, kita melakukan apa yang disebut dengan good life. Lakukan aja good life, nanti Allah berikan mission of life. Cuma umumnya manusia itu baru menemukan mission of life kalau suffering. Kalau terpuruk, istri kabur, anak bermasalah, baru merenung gitu ya. Saya itu, apa sih hidup saya gitu. Tapi kalau saran saya sih jangan sampai kejadian dulu ya. Mari kita good life. Jadi kayak Rasulullah ya. Rasulullah ini mana ya? Oh ini Rasulullah ya. Jadi good life dulu. Dalam 8 fitrah ini dimensi good life dulu. Dalam rumah tangga, dalam spiritual. Nanti puncaknya adalah mission of life. Nah ini nanti kita pandu di fitrah-based life masterclass. Sampai ke workshop. Sampai nanti ke pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.